Oh kemarin kan sempet deket sama El ya, sempet viral juga tuh, itu kan lucu banget tuh, itu kedekatan Mas Afiq sendiri sama Baby El ya? Kedekatan sama Baby El kayak apa ya, karena mungkin dia udah ngeliat hampir nih orang, awalnya masih bingung-bingung, tapi kan karena udah sering muncul, aloh abang, aloh abang gitu kan. Dan saya tuh, cuman entah kalo masuk ke rumah mereka tuh punya jargon, kangen gak gitu, jadi sama abang El juga gitu, kangen gak gitu. Ya lucu lah menurut saya, abang El bayi yang kuat, pinter, abang El tuh pinter loh, terus menurut saya juga pinter nyanyi. Saya bilang, si Bilar, ini dari sekarang coba deh diarahin gitu, coba deh, karena pas saya lagi main-main tuh ke kamarnya abang El. Nadanya udah pinter ya? Nadanya tuh dia gak false gitu kan, kan menurut saya seorang penyanyi itu yang penting adalah ketepatan nada. Ketika dia mendengar nada, terus dia langsung ping gitu ya, dan dia langsung tau gitu. Jadi buat saya, abang El, ini ya gak jatuh lah ya, pohonnya. Buah gak jatuh kan? Buah gak jatuh dari pohonnya gitu. Jadi buat saya, ini dia main drum tuh ada drum-draman tuh ya, di rumahnya mereka. Kukulannya juga bagus gitu. Terus kita tiba ngetes kadang-kadang, nah dia tau tuh ngikutin gitu, dia tepet nadanya. Cepet dirinya? Cepet banget. Cepet banget gitu. Terus, dia orangnya pemurah El gitu. Jadi empamanya dia punya makanan nih, ya kan? Nah kita disuruh coba, semua orang di sekelilingnya dia coba, disuruh cobain. Nah gitu, ya kan dari kecilnya. Jalan banget kayak ada anak kecil kayak gitu. Iya, kan bener kan gitu. Jadi dia enggak, sifat individualnya enggak gitu. Sifat murah hati, berbagi. Jadi kecil udah terlihat kan. Seperti orang tuanya juga kali ya sih. Iya, asli. Nah, apa namanya, buat saya sih itu perkembangan yang sangat bagus kan. Dari kecil dia udah tau, oh ini berbagi gitu. Jadi saya sangat mengagumi abang El sih. Tapi memang dari orang tuanya sendiri pengen enggak sih kalau El tuh, Baby El itu untuk nyanyi? Ya, saya juga, pastilah ya. Yang pasti kalau enggak salah, abang El itu mereka arahin kalau memang mereka itu, abang El suka musik, ya mereka maunya juga di musik. Iya. Terus olahraga, tapi dia suka bola juga. Ya apapun itu, ajarin aja gitu. Nanti kan nanti tumbuh kembangnya kita bisa lihat arahnya kemana gitu. Kalau aku sih nyaraninnya kayak gitu. Tapi Mas Afik sendiri pengen enggak sih? Kan jarang nih lagu-lagu anak-anak. Pengen enggak sih bikinnya lagu untuk Baby El? Pengen, pengen, pengen banget. Cuman masih kecil banget juga kan sebenarnya kan abang El, tapi ya pengen. Tapi Lesi sama Bilar juga pengen banget buatin lagu untuk temanya itu adalah tema untuk anak-anak. Oke. Begitu.